Intro Saat ini Evel Untuk persiapan acara tersebut Koordinasikan yang baik Dengan departemen-departemen terkait Dan kamu harus ingat Kita harus gandeng event organizer ternama Baik pak Alhamdulillah Sepertinya semua suka dengan ide aku Bu Andin memberikan usulan yang sangat bagus Untuk Maharatu Pak Alhamdulillah pasti bangga sekali Memang ada efek sampingnya Pasien sering sakit kepala Mual Muntah Dan ada banyak lagi Oleh karena itu Kondisi sekitarnya harus kondisip Pasien juga harus relax Kalau ada hal-hal yang emosional Memicu stresnya Ya Sakit kepalanya itu akan muncul Tapi kenapa sakit kepala Al itu Selalu muncul setiap bertemu Reina Apa ini ada hubungannya Dengan hasil tes DNA Reina dan Roy Aduh Papa Pa Kenapa Aduh pa Kamu nih Kamu nih gimana sih lagi puasa Aku diajakin lari pagi Aus dong pa Justru kalau gak gerak Kita lemes Ayo kita harus berak Ayo Ayo Papa aku gak deh Aku duduk aja deh istirahat dulu deh Aku gak kuat Yaudah Aku satu putaran lagi ya Yaudah Tanda tak By the way Saya udah tau semuanya Tanda yang bikin saya pingsan Dan bikin saya gak bisa keluar dari kebakaran Saya gak bakal diam aja Tanda Saya akan balas Tanda Dan bikin Tanda menyesal atas apa yang Tanda buat ke saya Tidak Tidak Bukan saya Bukan saya Bukan Ma Ma Kenapa Astagfirullahaladzim Mama Mama kenapa Mama Mama mimpi buruk Mama mimpi buruk apa sih Kok sampai bilang bukan saya bukan saya Aduh gawat Jangan sampai papa tau apa yang terjadi sama Riki Tadi aku mimpi Aku lagi di Supermarket Terus orang-orang yang kain aku pencuri Aku sebel aku marah aku gak mau disangkain pencuri Kau ada-ada aja Udah Sana siap-siap Aku mana Ikut aku ke Coffee City Daripada kamu disini nanti lebih buruk lagi Udah aku tunggu di depannya Siap-siap Udah lah Rik Kamu gak usah pikirin itu Yang penting sekarang kamu fokus sama pemulihan kondisi kamu Oke Oke Om Gue udah bingin handphone tau Untuk apa Nelfon Elsa Aku gak terima dia perlakuin aku seperti ini om Selama kamu gak sadarkan diri Om bilang sama Elsa kalau kamu meninggal Meninggal Iya Biar apa om Biar Elsa panik Dan dia merasa kalau perbuatan dia diketahui oleh orang lain Om juga bilang tentang kematian kamu sama Rafael Karena om lihat dia di CCTV datang ke rumah kamu Dia sepertinya mengutip kamu Lalu dia pergi Dan kembali lagi saat terjadi kebakaran Apa yang Iya Dia sepertinya mencurigai sesuatu Atau bahkan mungkin mengetahui sesuatu Makanya terpaksa om juga bohong sama dia Demikian presentasi strategi pemasaran dari kami Terima kasih Bu Andin Selamat pagi semuanya Selamat pagi Maaf saya terlambat Silahkan di Tunggu Ya Jadi saya mengucapkan terima kasih untuk semuanya Karena sudah mempersiapkan Presentasi yang sangat bagus dan sangat menarik Saya pun juga udah belajar kok tentang strategi marketing ini sebelumnya Dan soal pemasaran kita tahun lalu Dan saya rasa kalau kita ajuin ke tim marketing Ya cukup menarik Tapi menurut saya mungkin kita bisa Bikin sesuatu hal yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya Mungkin kita bisa Buat sesuatu hal yang lebih intim Kepada customer kita Ada pertanyaan? Ya Ada masukan dari Bu Andin Untuk mengenai hal tersebut Bu? Menurut saya Kita harus adain tentang Maharatu Beauty Class Kita undang brand ambasador kita Make up artis yang terkenal juga Dan customer setia kita juga bisa ikut serta Jadi Untuk produk-produk terbaru kita Jadi lebih personal juga untuk kita penjelasannya Kita juga bakal kasih tau Gimana cara pakai skincare Dan makeup Dengan benar Ya sepertinya usulan Bu Andin ini Sangat cocok dengan kebutuhan pemasaran saat ini Eh Vel Untuk persiapan acara tersebut Koordinasikan yang baik Dengan departemen-departemen terkait Dan Kamu harus ingat Kita harus gandeng Event organizer ternama Baik pak Alhamdulillah Sepertinya semua suka dengan ide aku Bu Andin memberikan usulan yang sangat bagus untuk Maharatu Bu Andin memberikan usulan yang sangat bagus untuk Maharatu Kebohongan kamu Semuanya Terbongkar Kalo Al sembuh Dia bakal ngelakuin apa ke gue Kalo Al sembuh Gimana nasib gue Gue harus pikirin cara Supaya Aldebaran gak bisa ngebongkar semuanya Harus Pak Purnomo Ngapain pak Purnomo menelpon Halo Mbak Rasa Mbak Rasa maaf nih ganggu waktunya Mbak Ya ada apa ya pak Purnomo Ya gini Mbak Saya itu mau tanya Mbak Mbak Rasa itu kenal sama Mas Riki kan ya 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 kenal Tapi gak kenal-kenal banget sih Emangnya kenapa ya Jadi begini Mbak Rasa nih Kan saya itu memeluarkan Produk skincare untuk pria terbaru nih Nah dari kemarin PR saya itu menghubi Mas Riki tapi susah Nah nih maaf nih Mbak Rasa Siapa tau Mbak Rasa punya kontak yang lain Jadi biar PR saya itu bisa ngomongin Mas Rikinya langsung gitu Karena setau saya Mbak Rasa itu kenal kan dengan Mas Riki ya Ya ampun Mereka pasti gak tau kalo Riki meninggal dalam kebakaran itu Maaf ya Pak Purnomo Tapi saya udah lama gak kontak-kontakan sama Riki Saya juga gak punya nomernya Bukannya Mbak Elsa sama Mas Riki itu agak deket ya Soalnya kemaren kan saya tuh ketemu nih sama Mas Riki di cafe Mas Riki itu tanya-tanya banyak loh tentang Mbak Elsa Dan katanya Mas Riki juga mau dateng ke kantor Karena pengen ketemu Mbak Elsa secara langsung gitu Oh gitu Iya tapi maaf banget nih saya gak bisa bantu Gak apa-apa ya Pak Oh yaudah ya Gak apa-apa yaudah Makasih Mbak Elsa ya Maaf ganggu waktunya nih Selamat siang Ya siang Lama-lama kematian Riki akan menyebar Dan gimana kalo setelah itu Semua orang mencurigai gue Siang Siang Satu masalah belum selesai Apakah Rina udah pulang ya? Cutnya tadi